Intro Balik lagi di Jatan Rush Usai pesta narkoba nih bro Dua emak-emak pecandu narkoba jenis sabu Diringkus oleh tim dari Satuan Resensi Narkoba Dari Pores Payakumbu, Sumatera Barat Tuh eh perlu lo inget tuh Betapa bahayanya narkoba Tampak memandang usia bro Baik itu dari kalangan remaja Orang tua ya Bapak-bapak Nah sekarang emak-emak nih Ibu rumah tangga bro Coba lo bayangin kalau andai kata dia udah masuk penjara Sampai yang mau ngurusin tuh laki Mak insaf mak inget anak cucu Jangan sampai gara-gara emak generasi muda jadi rusak Berantas terus peredaran narkoba Mendapat informasi dari tim lapangan Ada transaksi narkoba di jalan Ahmad Yani Kota Payakumbu Membuat tim opsional dari Satres Narkoba Polres Payakumbu Yang dipimpin kasat narkoba Ibtu Aiga Putra Langsung bergerak menuju lokasi Setelah 15 menit menempuh perjalanan Tim yang menggunakan sepeda motor akhirnya sampai Lintang langsung Saat tiba di lokasi tim dikagetkan Karena buruan mereka mencoba kabur Dengan sigap tim akhirnya dapat mengamankan tersangka Ivan Yang baru saja selesai lakukan transaksi Dari hasil interogasi tersangka mengaku hanya sebagai kurir Ia akan mengantar Sabu ke seorang ibu rumah tangga Namun gagal karena tertangkap oleh polisi lifting Sabu 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 Yang memasang ke dalam saku kiri ko sih ha? Awak tadi. Awak? Awak gilidah ya? Kau tangan yang kosong ya? Ketok kiri. Yang memasang sabu ko tadi melalui ya? Lewat api. Ada yang lain-lain? Saku jaket. Datuk kau saku jaket dulu aja nih ya. Kau dalam tisu ko? Yang memasang ke dalam saku kiri ko sih ha? Hasil penggeledahan badan. Polisi temukan dua paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana tersangka. Kau, siap bunyo ko? Kau cek lah yang masuk ke dalam ko tadi. Angnya baru? Dua ya. Memang dua? Memang dua mali. Yang menyuruh membali ya? Piti-piti ya? Piti Rini. Yang menyuruh membali? Rini. Untuk menghindari adanya unsur rekayasa, seluruh kegiatan kepolisian disaksikan ketua RT setempat. Dua paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dibalut tisu ya Pak ya? Ditemukan di saku depan celana. Cepet, cepet. Kau geledah ya? Iya. Seluruh barang bukti yang ditemukan polisi langsung diperlihatkan kepada saksi yang ada di lokasi penangkapan. Guna proses pengembangan, tersangka dibawa ke rumah rekannya yang diduga sebagai pemesan sabu tersebut. Sampai di rumah pemesan, polisi langsung lakukan penggerbekan. Dari dalam rumah, polisi temukan dua orang ibu rumah tangga yang baru saja selesai menggelar pesta narkoba. Dua ibu rumah tangga atas nama Rini Setiawati dan Tania Anamirana tak bisa menggelar setelah sang kurir dihadirkan oleh polisi. Anda mau makan? Maka? Maka juga? Jujur-jujur aja. Yang ditanya jawab? Jujur aja. Nah gitu. Oke. Jangan. Kami melaksanakan tugas. Itu aja. Tugas aja. Itu? Di mana makanya? Ini. Di kamar. Di sini? Di kamar. Bung tuh banget di kamar luar. Kami langkuknya dipasar tadi. Yang membawa narkotika jenis sabu. Berapa paket? Dua paket narkotika jenis sabu. Dua ibu rumah tangga ini hanya bisa pasrah saat diamankan polisi. Satu persatu pecandu narkoba diintrogasi guna memastikan keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba antar kota. Awak yang menyuruh ini menjepit sabu tadi. Dangun-dangun. Piti barah bagi ini tadi? Dua ratu cik. Dua ratu cik. Dua ratu cik. Rencana belanjur barah? Dua ratu. Dua ratu. Mana pakai ini bang? Saya mau di. Ivan tadi. Atas suruhan sirini. Kepada polisi keduanya mengaku, jika sabu yang dibawa oleh tersangka Ivan memang pesanan mereka. Jadi yang mau pakai? Baduo. Iya. Yang mau pakai? Josia. Iya. Joko. Ma alatnya. Nah tunjuk. Tagak. Tagak. Eh tagak mu. Mu tagak. Setelah interogasi singkat dimeminta kedua ibu rumah tangga untuk mengeluarkan barang bukti alat isap yang ada padanya. Yang pertama udah kayaknya ini. Yang sekarang. Barang. Ini udah ketetakannya itu ya? Ante barang. Serati. Berarti satu surat. Ini udah 152. 152 aja udah diantai. Berarti 152 dari ini? Iya. Eh mu? Serati mu? Iya. Jujur-jujur aja lah. Penangkapan para tersangka dilakukan tim Satres Narkoba Polres Payakumbu. Hasil dari pemantauan tim lapangan yang curiga dengan aktivitas mereka. Kalau saksikan dia ya? Siap. Ibu ikutkan ke kami bu. Biar lah kami ke parah kami. Itu kami gini. Oke? Sudah. Saat ini polisi masih memburu bandar besar yang biasa memasok barang haram ke wilayah kota Payakumbu, Sumatera Barat. Pada hari ini kami berhasil mengamankan tiga orang pelaku yang kita duga sebagai penyalahgunaan narkotika ini sabu. Yang mana ini berawal di informasi masyarakat. Kemudian tim kita yang dipilih oleh kanit melakukan penyelidikan dan pengintayan. Sehingga berhasil diamankan satu orang laki-laki di jalan ayah ini di kota Payakumbu. Yang pada saat itu membawa dua paket sabu yang disimpan dalam kantong. Kemudian dilakukan penyelidikan di TKP dan selanjutnya dilakukan pengembangan. Ternyata barang ini merupakan pesanan dari dua orang perempuan yang kita lakukan pengedahan di rumahnya. Kemudian ketiga orang tersebut kita bawa ke polis untuk lakukan persil hukumnya berlanjut. Terima kasih telah menonton!